Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel saya Dukom Tutorial Oke, kita sudah lama tidak berjumpa Nah, saya sudah mulai aktif lagi ya Sudah bulan yang lalu, saya sudah tidak aktif Ya, karena mengurus segala sesuatu Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang Bagaimana cara menggunakan keyboard di laptop atau komputer Nah, kita mengenal tombol-tombol keyboard di laptop atau di komputer Nah, di sini ada tombol-tombolnya dan kegunaannya nanti untuk apa Nah, kita langsung saja ya Kita simak, cek it out Oke, langsung saja Untuk yang pertama Nah, di sini ada abjad ya Di sini yang tidak urutan Nah, ini posisinya seperti ini ya Nah, di video sebelumnya Kita sudah pernah membahas Untuk cara mengetik menggunakan 10 jari Nah, dengan cepat dan mudah Nah, di sini ada abjad Ini huruf A, Ki, W, dan seterusnya Nah, ini ada angka 1 sampai 9 Terus 0 Nah, di sini ada tombol ESC, tab, dan seterusnya Nah, nanti kita praktekkan langsung Nah, untuk menulis huruf angka 1 Nah, kita langsung saja ketikan angka 1 Nah, di sini 1, 2, 3 Nah, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya Nah, itu untuk angkat mungkin tidak masalah ya Langsung saja kita ketikan Terus untuk huruf-huruf juga sama Kita ketik angku huruf G Terus W Terus E D, C Nah, untuk huruf tidak masalah ya mungkin Nah, ini mungkin letaknya saja kalian harus pahami Nah, untuk memahami letaknya Kalian bisa belajar di video sebelumnya Mengatik sebelum jari dengan cepat Nah, jahat itu untuk menghapus Kita bisa pilih Ada del dan ini backspace ya Nah, del ini Dia menghapus ke arah kanan Nah, ini Menghapus ke arah kanan Karena ke anannya tidak ada huruf Dia tidak bisa Nah, ini backspace ini ya Ini tulisannya Kalau di backspace Ini kita menghapus ke arah kiri Nah, kita klik Nah, kita tahan Dia langsung kehapus Kalau misalnya kanan Nah, ini kita kursalnya letakkan di sini Klik sini Setelah itu kita pilih del Nah, dia maka Hapusnya ke arah kanan Nah, itu-itu Sama fungsinya untuk menghapus Ini Tapi beda Gekun apa Arahnya Nah, itu Itu untuk penghapusan Huruf atau angka Setelah itu Nah Misalnya kita mau Menulis Add ini ya Add ini A Biasanya Kalau kita membuat Email Nah, biasanya Misalnya Joko 123 Add gmail.com Nah, misalnya kita coba Joko Joko 123 Add Berarti kita tekan Tombol shift Terus kita tekan Yang Add Huruf add tadi Nah Jadi, dua angka Nah Nah ya Kita tekan shift Setelah itu kita tekan ini Bersama-sama Atau kita shift dulu Baru tekan ini Nah Nah, itu Itu untuk Huruf add Terus Terus Tanda tanya Tanda seru Terus Agar Ini Dollar Persen Nah, ini ya Ini Ini yang Angka di Atas Kiri Ya Sebelah kiri Atas Nah, ini Ini seperti Titik dua Ini titik koma Kalau kita mau Ngeklik titik dua Kan Kalau langsung Kita klik Saja Berarti Titik koma Terus Kalau kita sambil menekan shift Ya Ini kita tekan shift Bisa menggunakan shift ini Atau shift ini Ada dua Berserah Setelah itu kita tekan Titik dua Nah Maka dia Tekan titik dua Nah itu Nah Jadi Kalau kita mau membuat Ini Ya Misalnya Tanda seru Atau ini Petik Titik dua Tutup kurung Nah ini yang Berada di Atas Pojok kiri Nah Tutup kurung Nah berarti kita harus Tekan shift Kalau langsung Kita tekan Ini berarti Munculnya sembilan Terus Kita tekan shift Tutup Ini Tambah juga Sama Kita tekan Tahan shift Terus kita tekan Tambah Nah itu Semuanya ini sama Berarti Berarti kita Kalau kita mau Membuat Atau mengetikan Di atas ini Nah ini ya Di atas sebelah kiri Ini misalnya Tanda seru Atau tanda tanya ini Kita harus menekan Shift Nah Itu Itu untuk Mengaktifkan Huruf yang berada di Atas kiri Yang Bersama-sama Dengan huruf lain Nah itu ya Itu untuk Fungsi Shift Terus itu Membesarkan huruf Nah misalnya Kita mau Huruf kapital Nah kita Klik A Ini kan hurufnya Kekil Kita harus Tekan Caps Nah ini ya Cash block Nah ini seharusnya Cash block Cash block Nah kita Klik Dulu ini Setelah itu Kita tekan A Nah Jadi hurufnya Besar semua Kita tekan lagi Nah dia tidak aktif Berarti kembali kecil Kita tekan lagi Dia aktif Ya kembali sebesar Nah itu untuk Huruf kapital Terus Setelah huruf kapital Nah disini Ada Tab Ya Tab ini untuk apa Ini untuk Paragraf Nah misalnya Kita membuat Apa itu ya Membuat Surat Atau membuat Tulisan Kita bisa Dia berada Di Sebelah kanan Agak ke kanan Sedikit Dia kita Menggunakan Tab Nah Misalnya Nah dia Agak Sebelah Gini Nah dia Membuat Paragraf Nah itu Terus Setelah itu Setelah tab Ini tadi Setelah membuat Paragraf Nah ini yang Paling panjang Ini tidak ada tulisannya Ini spasi Fungsinya untuk Spasi Kita klik Nah dia Spasi Misalnya Saya Kita klik Kita klik Spasi Akan Pergi Pergi Ke Pasar Nah ini untuk Spasi Setelah itu Setelah spasi Enter Setelah spasi Enter Kita klik Enter Enter ini untuk apa Ini untuk ganti baris Klik enter Nah dia Maka akan kebawah Klik lagi Nah berarti dia Ganti baris kebawah lagi Nah misalnya Kita sudah membuat Satu parang Kita ganti baris Sehingga Kita tekan Enter Nah jadi Misalnya Kebanyakan orang Nah Nulis Di buku Nah misalnya Ini Saya akan berganti Nah sudah sampai Nah misalnya Sudah sampai sini Padahal ini Seharusnya dia Kebawah sendiri Dia Tekan Enter Ini Ini salah Nanti waktu pas Perataan ya Ini tidak rata Biarin Nanti dia Kalau sudah habis Ini Dia Otomatis kebawah sendiri Tidak perlu Kita tekan Enter Untuk Ganti baris Nah Kalau kita mau Ganti Paragraf Baru kita tekan Enter Nah jadi Dia otomatis Kalau sudah Sampai Ujung sini Dia otomatis Kebawah Nah jadi Kita tidak perlu Kebawahin Kursornya Tidak perlu Kita kebawahin Oke Dari situ Kita lanjut lagi Nah dari tadi Sudah Shift sudah Enter Terus Sepasi Case Floor Cap Terus Oke selanjutnya Nah disini ada Tombol Esc Escape Nah disini Fungsinya untuk Keluar dari Program Atau Membatalkan Perintah Atau Kembali Nah bisa juga Jadi di dalam Pengetikan ini Ini tidak Kepakai Bersana untuk Kita menginstall Program Nah untuk kita Batalkan Atau Kembalikan Atau Back Nah kita bisa Tekan Esc Nah itu Setelah itu Fungsi Shift Body Sudah CTRL Nah ini CTRL Biasanya sering Digunakan juga Misalnya kita ketikan dulu Saya akan Pergi Ke Kanan D Nah disini Misalnya kita Tekan CTRL Nah ini bisa CTRL Ada sebelah kanan Sama kiri Terus Kita Jambil Kita Tekan Huruf B Nah Nah sebelum itu Kita Blok dulu Nah ini kita mau Ngeblok tulisan ini Biasanya kita Menggunakan Mouse ini Kita klik Kiri Tahan Tarik Nah ini untuk Blok Kita juga bisa Menggunakan Tombol Klik Ctrl CTRL A Tambah Kita klik A Nah Setelah itu Nah setelah itu Dia terblok Ya Nah Nah terblok Nah disini Kita mau Apain lagi Nah huruf ini Kita mau Misalnya kita Tebalin Berarti Ctrl CTRL lagi B Untuk Tebal Nah hurufnya Jadi tebal ya Kita huruf miring Berarti CTRL I Tambah Kita tekan CTRL Sama huruf I Nah dia miring Terus untuk Garis bawah Berarti Underline Nah ini Untuk U Berarti ya CTRL Ketik U Nah dia Garis bawah Nah ini Untuk Tombol Kombinasi Nah ini ya Untuk tombol Perintah Juga Misalnya Untuk Kembali Juga bisa Misalnya Kita batalin CTRL Z Untuk kembali Z Nah dia kembali Seperti semua Nah itu untuk Tombol kombinasi Fungsi Fungsi masing-masing Ya Nah itu Setelah itu tadi Nah ini FN ini ya Nah FN ini Biasanya Digunakan Untuk Jarang digunakan ya Nah ini Biasanya untuk Program yang Tertanam Di komputer Atau laptop Kalian masing-masing Nah kalau dalam Pengertikan ini Tidak Jat Tidak pernah digunakan Nah Nah dari sini Sudah ya Setelah itu Ini ada panah Panah Ke atas Ke bawah Kanan kiri Nah Nah misalnya Kita ada Berapa baris Nah ada Empat baris Nah ini Kita mau ke atas Nah kita klik Nah Nah kursornya Dia ke atas Kita ke kanan Satu Nah Ke atas Ke kanan Ke kiri Nah Ini kursor Kita memindah kursor Menggunakan Tombol Melalui keyboard Nah itu Nah itu ya Nah itu untuk Tombol panah Nah tadi sudah Semua Nah biasanya Disini ya Disini ada Tombol F1 Sampai F12 Nah disini Nah ini karena Disini tidak ada Biasanya disini Untuk F1 ini Tidak F1 Sampai F12 ini Tidak bisa digunakan Untuk Dalam Pengetikan Misalnya untuk Perintah-perintah Untuk kita Mau install ulang Atau mau Refresh Komputer Atau laptop Kita Biasanya Kita tekan F5 Nah itu Setelah itu Nah disini Untuk Home Kita Menu Kembali Ini untuk Menu Kembali Perumah Terus Disini Untuk Selesai Disini Untuk Inputan Ini Untuk Print Screen Nah print screen Layar ya Print Screen Ini Option Hit Atas Sama Kayak Ini Tadi Down Push Scroll App Nah ini Sama Juga Ini Tidak Terlalu Penting Juga Ya Nah itu Jadi Untuk Tombol-tombol Pengetikan Mungkin Kalian Mungkin Ada yang Masih Bingung Nah itu Tadi Yang saya Jelaskan Mungkin Kalau ada Pertanyaan Bisa silakan Comment Di bawah Ya Kalau ada Pertanyaan Mungkin Dari itu Materi Saya Untuk Pengenalan Tombol Keyboard Di Komputer Atau Di Laptop Sebelum Saya Akhiri Jika Kalian Semua Suka Dengan Video Saya Untuk Mengikuti Video Kita Selanjutnya Jangan Lupa Like Subscribe Dan Comment Setelah itu Jangan Lupa Bunyikan Tombol Lonceng Kita Klik Tombol Lonceng Sebelum Saya Akhiri Semoga Bermanfaat Bagi Kalian Semua Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih sudah menonton!